Penasehat DWP Aceh Nyonya Safriyati Safrizal menghadiri serah terima jabatan Ketua Dharma Wanita Indonesia Aceh di Aula Kantor DWP Aceh pada Jumat 6 September. Jabatan Ketua DWP Aceh diserah terimakan dari Nyonya Melani Bustami kepada Nyonya Nurmaziyah Azwardi yang kini resmi menjabat sebagai pelaksana tugas PLT Ketua DWP Aceh. Dalam sambutannya, Nyonya Safriyati Safrizal mengapresiasi dedikasi Nyonya Melani Bustami. Ia mengatakan banyak program baik dari Ibu Melani yang bisa kita lanjutkan, misal seperti pembangunan rumah Duwafa, kata Safriyati, istri PJ Gubernur Aceh, Dr. Safriyati Z.A. Safriyati menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi untuk mencapai tujuan organisasi. Ia juga mengajak seluruh anggota DWP untuk mendukung suksesnya pon. Banyak hal-hal kecil yang bisa dilakukan seperti memperhatikan kebersihan fasilitas umum. Sementara itu, Nyonya Melani Bustami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DWP atas dukungan selama masa jabatannya. Ia berharap organisasi DWP dapat lebih sukses di masa depan dan memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat Aceh. Melani juga memohon maaf atas segala kekurangan selama masa kepemimpinannya. PLT Ketua DWP Aceh Nyonya Nurmazia Azwardi dalam pidatonya menyatakan penghargaan terhadap kepemimpinan Nyonya Melani Bustami dan juga ia berharap agar dapat melanjutkan kontribusi dalam membantu masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!